Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas jenis konfigurasi amplifier Ada 3 jenis konfigurasi amplifier Yang pertama adalah common emitter Lalu ada common base Yang ketiga adalah common collector Untuk konfigurasi common emitter Inputnya diambil dari kaki basis Lalu outputnya diambil dari kaki collector Sedangkan kaki emitternya di groundkan Untuk common base Inputnya diambil dari kaki emitter Outputnya diambil dari kaki collector Sedangkan base-nya itu di groundkan Sedangkan untuk common collector Inputnya diambil dari kaki basis Outputnya diambil dari kaki emitter Sedangkan kaki collectornya di groundkan Sekarang kita bahas lebih detail Common emitter atau emitter bersama Adalah konfigurasi penguat yang paling umum Digunakan untuk transistor NPN Penguat ini berfungsi menguatkan tegangan Dan arus secara bersamaan Pada penguat ini terjadi pembalikan fasa Antara sinyal input dan output Pada rangkaian ini kaki emitter transistor Digroundkan dan dipergunakan bersama Untuk input dan output Sinyal input dimasukkan ke basis Dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki collector Karakteristik common emitter Yang pertama adalah impedansi inputnya rendah Lalu yang kedua impedansi outputnya tinggi Yang ketiga ada penguatan tegangan besar Lalu yang keempat ada penguatan daya besar Dan yang kelima adalah output mengalami perubahan fasa 180 derajat terhadap input Berikut langkaian common emitter lebih komplit Inputnya diambil dari kaki basis Lalu disini ada kapasitor C1 yang berfungsi untuk pemfilter arus DC Lalu ada resistor R1, R2 Ini berfungsi sebagai pembagi tegangan bias Lalu ada RL disini untuk membatasi arus yang masuk ke kaki collector Lalu ada RE ini yang akan membatasi arus pada kaki emitter Lalu ada C2 ini sebagai filter Sekarang kita bahas common base Common base menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan sinyal output Namun tidak menghasilkan penguatan pada arus Sinyal input dimasukkan ke emitter Dan sinyal outputnya diambil dari kolektor Sedangkan kaki basisnya digrondkan Oleh karena itu common base sering juga disebut dengan istilah grounded base Karastri common base Yang pertama adalah Impedansi inputnya rendah Lalu impedansi outputnya tinggi Yang ketiga ada penguatan arusnya lebih kecil dari satu Atau tidak ada penguatan arus Yang keempat ada penguatan tegangan yang besar Yang kelima tidak mengalami peruahan fase pada output Berikut adalah rangkaian common base Disini inputnya diambil dari kaki emitter Outputnya diambil dari kaki kolektor Lalu kaki basenya itu digrondkan Disini ada RC ini yang berfungsi untuk membatasi arus Lalu RE juga untuk membatasi arus Sekarang kita bahas yang ketiga common collector Common collector atau kolektor bersama Memiliki sifat dan fungsi yang berlawanan dengan common base Pada common base menghasilkan penguatan tegangan tanpa memperkuat arus Maka pada common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus Namun tidak menghasilkan penguatan tegangan Karena common collector menguatkan arus listrik Sehingga banyak digunakan untuk rangkaian penguat daya Pada rangkaian common collector Input diumpankan ke basis Sedangkan outputnya diperoleh dari emitter Sedangkan kolektornya digrondkan Dan digunakan bersama untuk input-upun output Common collector ini sering juga disebut dengan pengikut emitter Atau emitter follower Karena tegangan sinyal output pada emitter Sama dengan tegangan input pada basis Karasri common collector Yang pertama adalah Impedansi inputnya tinggi Yang kedua impedansi outputnya rendah Yang ketiga ada penguatan arus besar Yang keempat penguatan tegangannya kurang dari satu Artinya tidak ada penguatan tegangan Yang kelima penguatan dayanya kecil Yang keenam tidak mengalami perubahan fase pada output Berikut ada rangkaian common collector Inputnya diambil dari kaki basis Outputnya diambil dari kaki emitter Ini ada kapasitor C1 Ini berfungsi untuk membatasi arus DC Lalu R1, R2 Ini sebagai pembagi tegangan Ia selalu di sini R1 Untuk membatasi arus Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika Anda nilai video ini bermanfaat Silahkan klik, subscribe, like, dan share Agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih